Sambil jalan nih mas, gimana rasanya, keluhannya sebelum dan setelah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, mantap. Mantap, jauh banget, jauh banget. Jauh banget ya, jadi keluhannya pertama kan apa tadi? Koplek, gear nggak bisa masuk, gigi satu. Sekarang udah teratasi. Teratasi, Alhamdulillah. Terus kopling. Kempuk. Akuran nggak gigit. Sebelumnya nggak gigit. Sekarang udah gigit dan empuk. Kempuk. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Oh, boleh, mantap. Sama itu ya, yang awalnya kan mobil kayak nggak kuat nanjak ya? Iya, nggak kuat nanjak gitu. Nah, sekarang udah selesai masalahnya. Ini kalau kita jabarin, permasalahan mobilnya sih sebenarnya bukan hanya pada kopling. Tapi ada beberapa item, tuh, karburator. Tadi kalau lihat, habis overhaul kita tahu kan ternyata kondisinya seperti apa. Terus timing pengapian juga loncat. Ya, apinya ini salah satu berperan penting. Mobil nggak ada tenaganya. Tapi terlepas itu memang kopling set itu bisa dideteksi tipis. Ya, setelah kita coba, diikutin bau karet yang kebakar. Itu sih lain-lain sih kaki-kaki masih ya, so far sih so good lah tinggal besok sepuring aja mas. Sepuring udah soal mau pasang power steering ya nanti kita akindakan sambil nabung bulan-bulan. Oke, gitu aja. Ini terima kasih udah diantar ke rumah. Kebetulan kita satu arah sampai Cita Yam, saya bermata cepok. Dadah, terima kasih samaiku. Waalaikumsalam.